hai 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 guys jadi kita kan apa-apa ingin saya VM nih nah semua tim tuh dikumpul di hotel yuk malamnya kita lihat aduk Koyaki hadis kewatihan tuh gimana hai 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 dan juga drannix menerik sekali karena sekarang di sini drannix dari komen pos sudah pindah ke ravenry ararchy sendiri disitu udah coba untuk bertahan langsung biras aja tapi disitu rajor juga berhasil diketokkan dan lu lihat dari belakang dari samping ada konor yang coba untuk memberikan tembakan sementara itu satu orang main drannix sudah dibunuh ararchy hades di sini bakal punya keunggulan yang cukup bagus untuk melawan drannix dua kill mereka dapatkan dan sekarang empat lawan dua belum berhenti sampai disitu aja Delta bakal dikejar-kejar oleh para pemain ararchy dan sepertinya ini bakal jadi keuntungan yang bagus bagi ararchy dan ternyata ararchy berhasil meratakan drannix berhasil menjadukkan lawan dia buat tanpa terlebih dari posisi kelima masih di lufre jiratul tisa bakal dirasaki masih ada pelontar lagi mengenai seorang cansu dan kita lihat ternyata satu lawan dunia gak bisa kemana-mana tiga besar ararchy sekali lagi berhasil ada di top frag kali ini dan juga kontrovasinya dimana kita kelihatan pacmen juga di depan gerana dilontarkan United Eagle nerima ke enakkan aja dari dua keperangan kali ini masih dua orang lagi dua lawan dua dan kita masih berdiri gak mau kalah maunya perang terus ratu-ratu bisa berdiri dan kita berdiri eliminasi masih ada force dari asas nembak karena tim ararchy dengan posisi cukup baik dengan SVD tentunya kali ini legal outnya harus di knockdown kali ini dan bakal langsung di ending oleh seorang Vici walaupun Okanar langsung maju ke depan wah ini dia pacmen Minions RR harus buat di posisi keempat unite disini bakal coba menahan pergerakan dari ararchy yang udah mulai masuk ke dalam di straight down begitu aja Pakman bakal dihancurin dulu aja deh lu aja di sana dan uh hampir aja terkenap down dan Louvre yang berhasil mendapatkan poin eliminasinya dua tim tersisa kali ini para tim list kita anak-anak e-sport kita di kek lagi nampaknya udah terkenap down menggunakan baretta dari seorang pakman ditebak lagi di拜 ohhh this is cuya for RRQ hades wooo tim kedua yang akan mengamankan posisinya selamat untuk tim RRQ hades yesss Jadi kemarin itu kita bermain di play-in Disitu kita pertanding dengan 12 tim lainnya Yang ada dari qualifier FFVM Sama 6 tim dari lulusan play-off Dan alam duainya kita di posisi kedua Thank you buat kalian yang sudah dukung kita Dari Free Fire Master League Season 2 Terus sampai ke play-ins FFVM Jangan lupa dukung kita terus ya guys Di grand final nanti tanggal 11 Oktober 2020 See you FIFO Adieu